Elektabilitas Capres Anies Baswedan yang terus menurun mengundang reaksi dari berbagai pihak Tribunaris, termasuk Jubir Partai Kedilan Sejahtera atau PKS Ahmad Mabruri yang turut menyinggol elektabilitas Anies Baswedan pada Senin 5 Juni 2023 kemarin. Ia bahkan membandingkan elektabilitas Anies Baswedan dengan dua Capres lainnya Tribunaris. Dilansir dari Kompas.com, Ahmad Mabruri merespon analisa Partai Demokrat yang menduka elektabilitas Anies Baswedan turun terus sejak tahun lalu karena jawab pres tidak kunjung diumumkan, di mana menurutnya analisa dari Partai Demokrat itu kurang tepat Tribunaris. Sebab selain Anies Baswedan, elektabilitas Capres lain seperti Ganjar, Pranowo, dan Prabowo Subianto juga tetap naik. Padahal keduanya hingga kini juga belum mengumumkan adanya jawab pres. Meski demikian, ia menyebut naik turunnya elektabilitas seseorang Capres dalam survei adalah hal biasa. Sebagai informasi, hasil survei terbaru indikator politik Indonesia menunjukkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus turun sejak Juli 2022. Dalam simulasi, tiga nama yang dilakukan indikator elektabilitas Anies menurun secara terus-menerus. Seperti pada Juli 2022, di mana elektabilitas Anies Baswedan mencapai angka 29,4% pada Juli 2022. Kemudian Oktober 2022, 28,4%, Januari 2023, 24,2%, dan Februari 2023, hanya 24%. Lalu di bulan April 2023, elektabilitas Anies Baswedan menurun lagi menjadi 22,2%, awal Mei 2023 21,8%, dan akhir Mei 2023 sebesar 18,9%. Setelah mengalami penurunan secara terus-menerus, kini elektabilitas Anies Baswedan terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang berada di posisi kedua, yakni dengan elektabilitas 34,2%, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 38%. Dari hasil elektabilitas tersebut, Prabowo Subianto konsisten menunjukkan peningkatan sejak awal 2023. Sementara Ganjar Pranowo sendiri sempat menguat pasca polemik Piala Dunia U20 dan penetapannya sebagai capres PDIP. Namun menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, elektabilitas Ganjar Pranowo stagnan dalam sebulan terakhir. Terima kasih telah menonton!